Minta Presiden Jokowi mundur sebelum pintu maaf rakyat luluh lantak ya Sebagaimana dilansir oleh idtoday.co membangun peradaban negeri Orang gak kecaya pada apapun yang dibuat pemerintah Soal ibu kota ya orang anggap itu sebenarnya bukan ibu kota Tapi itu adalah ibu kota agak-agak komomerasi Ibu kota oligarki itu Kemampuan Jokowi untuk menyembunyikan kepentingannya Terbaca melalui penempatan wakil otorita yang adalah petinggi di sinar mas Kita mengerti itu sebagai upaya untuk memastikan bahwa Kepentingan oligarki akhirnya harus diselamatkan oleh Pak Jokowi Untuk itu pemerintah harus segera menyampaikan permintaan maaf Kepada rakyat Indonesia Di satu sisi mereka juga harus mengakui kegagalan menangani pandemi Hingga membuat rakyat dalam kungkungan ketakutan Yang seperti ini ya sudah pasti akan didenai ya Akan ditentang, akan disangkal Tapi fakta di lapangan itu ya begitulah yang terjadi Jadi kalau misalnya para pejabat publik ingin mengetahui yang sesungguhnya Ya mereka lakukanlah penyamaran Jangan menyuruh orang untuk membuktikannya Tidak mungkin Apakah tidak ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi dan bugatan ini Saya bilang sudah tertutup Jauh sebelum ini kami lakukan Kami sudah melakukan aksi-aksi yang diperasa protes ke DPR-MPR Itulah lembaga yang sesungguhnya harusnya mewakil rakyat Tapi menurut kami itu adalah mandul Sehingga kami berkonsultasi dengan Pak Egi Sujana Lahirlah keputusan untuk melakukan bugatan di pengadaan negeri Jakarta Pusat Nah tinggal satu lembaga lagi Harapan kita di lembaga yudikatif inilah hukum masih bisa ditegakkan Waduh tanggal 11 Jokowi tumbang Helmi tanggal 12 kita punya pemimpin baru senangnya Pegiat media sosial Helmi Felis mengatakan Jika tanggal 11 Presiden Jokowi Dodo mundur Maka pada tanggal 12 kita akan punya pemimpin baru Hal itu diungkapkan melalui akun twitternya At Helmi hashtag Felis pada selasa 5 April 2022 Kalau tanggal 11 hashtag goodbye Jokowi berarti Tanggal 12 kita punya pemimpin baru Uh senangnya ujar Helmi Namun yang tidak diketahui apakah tanggal 11 Jokowi akan mundur Secara kesadaran sendiri atau sengaja dimundurkan Helmi tidak menjelaskan hal tersebut Jika hanya mengatakan tepat pada tanggal 12 nanti Akan ada pemimpin baru Dan itu membuat Helmi berbahagia Helmi kemudian melanjutkan Bahwa dunia politik Indonesia sangat dinamis Dan semua bisa terjadi Akan sangat dinamis Ya aturannya seperti itu Tapi secara politik bisa berganti semuanya Kalau ia mungkin tidak akan lama Katiat menginginkan rezim ini diganti juga Sambung Helmi Konjuitan Helmi itu Akun atas nama Ed Bagus Ed Manteri menyebut bahwa Pada tanggal 11 mendatang akan terjadi demonstrasi Hanya saja Tidak sampai Mumba Jokowi mundur Menurutnya jumlah pendemo paling banyak 15-20 ribu masa Jumlah tersebut tidak akan kuat Untuk sampai menjatuhkan Jokowi Saya perkirakan yang demo paling 15-20 ribuan Sabar aja kita tinggal tunggu 2024 nanti Presiden Nanti Presiden Jokowi juga Klarifikasi di istana Ujarnya Sembanya hanyalah orang sakit hati dengan Jokowi Kasian amat lu om om Masih muda Udah nyepen sakit hati Begitu akutnya Tentunya Mahasiswa Universitas Sasanudin Atau UNHAS Berencana bakal duduk istana di Jakarta Mahasiswa UNHAS yang bergabung dalam BEM UNHAS ini Bakal bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Atau BMSI Rencana demo mahasiswa ini terkait dengan penolakan Tigaude Jokowi Dan penolakan rencana penundaan pemilu Faldo Maldini selaku staf khusus menteri Sekretariat negara pun memberikan respon Atas rencana aksi BMSI ini Sebelumnya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Atau BMSSI Telah menyaruhkan aksi nasional Menurut jawaban pemerintah Atas berbagai tuntutan BMSI secara terbuka Mengajak seluruh BEM Dari kasus se-Indonesia Untuk melakukan aksi kolektif Pada Senin 11 April 2022 Ketua BM Universitas Sasanudin Atau UNHAS Imam Mobilingo Pun telah mengatakan Siap berpartisipasi Dalam aksi serentak tersebut Saat ini dirinya menyampaikan Bahwa sedang mempersiapkan Beberapa hal menuju aksi nasional Kita siapkan anggota Untuk bergabung langsung Dengan aliansi BEM Seluruh Indonesia di Jakarta Ujar Imam Mobilingo Kepatribuntimur.com Senin 4 April 2022 Suri Insya Allah Akan berangkat ke Jakarta Pada tanggal 7 April Sembungnya Aksi geruduk istana ini Berupakan upaya mahasiswa Untuk menutup jawaban Atas keluhan masyarakat Indonesia Sebelumnya BMSI telah Melayangkan 6 tuntutan Kepada pemerintah Republik Indonesia Tuntutan ini Terkait dengan Keresaan masyarakat Mengenai stabilitas harga Dan ketersediaan bahan pokok Selain itu juga Untuk merespon Isu terkait Pasal jabatan presiden 3 tahun Kita ingin Menyampaikan suara rakyat Ini juga Menapakan fungsi Kami sebagai mahasiswa Penyambung lidah rakyat Ujar Imam Mabilingo Untuk aksi wilayah Makassar Imam menyampaikan Masih akan dilaksanakan Konsolidasi Bersama seluruh BEM Kapus Semakassar Kita akan konsolidasi Juga tanggal 7 nanti Ujar Imam Ada pun Keenam tuntutan tersebut Ialah Satu Mendasak dan menuntut Jokowi Untuk bersikap tegas Menolak Lalu memberikan Pernyataan sikap Terhadap Pemudaan Pemilu 2024 Atau masa jabatan Tiga periode Karena sangat jelas Menghianati Kutusi negara Dua Menuntut dan mendesak Jokowi Untuk menunda Lalu mengkaji ulang UU IKN Termasuk Dengan pasal-pasal Yang bermasalah Dan ditimbulkan Dari aspek lingkungan Hukum Sosial Ekologi Politik Ekonomi Dan kebencanaan Tiga Mendasak dan menuntut Jokowi Untuk menstabilkan harga Serta menjaga Ketersediaan Bahan pokok Bahan pokok Di masyarakat Kemudian Menyelesaikan Permasalahan Ketahanan Pangan lainnya Empat Mendesak dan menuntut Jokowi Untuk mengusut Tuntas Para mafia Minyak goreng Serta Mengevaluasi Kinerja Menteri terkait Lima Mendesak dan menuntut Jokowi Untuk menyelesaikan Konflik agraria Yang terjadi Di Indonesia Enam Menuntut dan mendesak Jokowi Ma'ruf Untuk berkomitmen Penuh Dalam menuntaskan Janji-janji Kampanye Di sisa Masa jabatannya Selalui tuntutan ini Masiswa seluruh Indonesia Masih menunggu jawaban Dan langkah strategis Dari pihak Pemerintah Republik Indonesia Respon istana Sejumlah elemen Masiswa Menyatakan Akan Mengerahkan Demo besar-besaran Jika wacana Perpanjangan Perpanjangan Masa jabatan Presiden Masih bergulir Menanggapi Rencana tersebut Staff Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini Menyatakan Isu soal Perpanjangan Masa jabatan Presiden Sudah berulang kali Dijawab oleh Presiden Jokowi Dodo Isu ini Sudah berkali-kali Dijawab Presiden Pujar Faldo Dalam Pernyataan Video Yang diterima Kompas TV Selasa 5 April 2022 Dia menyatakan Karena sudah berkali-kali Dijawab Presiden Maka Tidak perlu lagi Terus mengangkat Isu soal Sikap Presiden Dalam polemik Perpanjangan Masa jabatan Jadi Isunya tidak perlu Dikembang-kembangkan lagi Karena negara ini Sudah memiliki Sistemnya sendiri Katanya Faldo Menyatakan Sikap Presiden Sudah cukup jelas Yakni Tunduk dan taat Kepada Konstitusi Dan juga Setia Kepada sumpah Jabatannya Namun Faldo Mengatakan Setiap Penyataan Aspirasi Termasuk Dari Maksiswa Tidak akan Dilarang Bahkan Jika memang Maksiswa Ingin Merencanakan Demo Besar-besaran Kami harap Demonstrasi Maksiswa Selalu Memperhatikan Prokes Dan Ketertiban Mau Aksi Sebesar Apapun Ya Silahkan Saja Tidak Mungkin Dilarang-larang Karena Ini Negara Demokrasi Tamparnya Meski Demikian Jika Mengingatkan Bahwa Tidak Semua Wacana Dan Muncul Kepublik Adalah Perintah Atau Keinginan Presiden Jokowi Dodok Kami Perlu Ingatkan Adalah Hal Ini Tidak Harus Sedikit-sedikit Perintah Presiden Maunya Presiden Karena Negara Ini Sudah Punya Sistem Ulainya Sebab Faldo Menyebut Isu Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Pertama Kali Digulirkan Oleh Partai Politik Kelompok Persyaratan Sipir Ya Silahkan Saja Berpendapat Bukasnya Yang Jelas Kata Faldo Fokus Pemerintah Saat Ini Adalah Menangani Masalah Pandemi Covid-19 Mempersiapkan Mudik Idul Fitri Dan Juga Menjaga Harga-harga Bahan Pokok Diluar Itu Hanya Bunga-bunga Kembang Api Buat Kami Terangnya Kofesia.com Isu Mengenai Dukungan Presiden Tiga Periode Digaungkan Perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Atau Abdesi Mereka Berencana Mendeklarasikan Dukungan Agar Jokowi Menjabat Tiga Periode Disampaikan Ketua Umum DPP Adepsi Kubu Surtawijaya Selasa 29 Maret 2022 Pengamat Politik Arifki Caniago Menilai Deklarasi Dukungan Jokowi Tiga Periode Didukung Oleh Sekelompok Orang Yang Nyaman Dalam Lingkaran Pemerintahan Jokowi Saya Menilai Karena Ada Kelompok Orang Yang Nyaman Dengan Jokowi Sehingga Meminta Jokowi Tiga Periode Ungkapnya Saat Dihubungi Kofisia Dotcom Senit